Jadi bebas berarti freedom from Freedom from itu apa? Tahrul Membebaskan diri Bebaskan dirimu dari semua kungkungan kecuali Allah Apalagi hawa nafsu Itu ada kata-katanya Junaid Al-Huriyyatu Ahiru Makom Lil Arif Seorang yang Arif Arif itu dia mencapai puncak pengetahuan yang dalam sufi namanya Ma'rifat Yang puncak pengetahuan ini tidak bisa dipelajari Dia harus dialami Kalian bisa punya puluhan buku tasawuf Kalau cuma dibaca dan dibahami Kalian tidak akan nyampe Makom yang namanya Ma'rifat Dia harus dijalani Tidak baca buku tidak apa-apa asal dijalankan Baik itu tasawuf yang filosofis Tasawuf yang nadhuri maupun tasawuf yang amali Yang akhlak Tidak ada gunanya kalian ngaji kitab akhlak puluhan jilid Kalau akhlaknya jelek Karena akhlak itu bukan ilmu untuk ilmu Tapi ilmu untuk dijalankan Sama kayak tasawuf Kayak bahasa Jawa Ilmu itu Kelakonnya ganti laku Harus ada lakunya Berteori Endaki-endaki Tentang pacaran misalnya Kalau tidak pacaran tidak ada gunanya Buat apa? Berteori tinggi-tinggi Tentang kebaikan hati Kalau hatimu tidak baik Tidak ada gunanya Tiap hari cerama anti korupsi Kalau dikit-dikit kamu sebenarnya korupsi Tidak ada gunanya teorinya Nah itu puncaknya Puncaknya orang Arif Yang itu Ma'rifat Itu adalah Al-Hurriyah Ketika dia bebas dari semua Keterikatan semua perbudakan Semua situasi yang sifatnya di luar Allah Makanya rumusnya Islam itu kan Kholik sama makhluk Jadi dunia ini Hanya ada dua variable Kholik sama makhluk Di luar kholik Semua levelnya adalah makhluk Karena levelnya sama Maka tidak hirarkis Tidak boleh ada tinggi-rendah Semua levelnya sama Yang di atas kita hanya Allah Nah puncaknya itu Al-Hurriyah Katanya Juned Al-Baghdadi Juned ini tokoh sufi yang Kalau di sunni Dianggap tokoh pakem Sunni itu kan Teologinya Ambil As'ari, Maturidi Fikihnya Shafi'i, Madhab 4 Dan tasawufnya Antara lain Juned Ada yang namanya Juned disini Di Indonesia Tidak dianggap keren kan Nama Juned itu Tapi aslinya Nama bagus itu Nama sufi besar Juned Al-Baghdadi Satu ketika ada Orang Alim yang datang ke Juned Juned Saya itu Tiap hari puasa Sholat malam Taha jodh Ustab lah Ngalah-ngalai Sufi-sufi itu Tapi kok Kalah populer Sama sempean Iya Tapi kok Allah gak ngasih aku Keramat-keramat Apa Kayak dikit-dikit Apa lah Lalu doa Siti Apa Kayak gak dikasih itu ya Oke Terus Juned bilang Gini aja Kalau sambil Pengen kayak saya Sekarang gini Buanglah Semua bajumu Jubahmu Serebanmu itu Buangin sekarang Pakailah baju Paling jelek Terus Bawa Kacang Dikalungkan Datanglah ke pasar Suruh orang-orang Mukul kamu satu-satu Siapa yang mau mukul Dikasih kacang Orang itu Mas bilang Subhanallah Astagfirullah Kok gitu Jawabannya Juned Subhanallah Astagfirullah Mu itu Subhanallah Astagfirullah Itu Kalau diucapkan Orang kafir Dia jadi muslim Tapi banyak Subhanallah Astagfirullah Allahu Akbar Yang diucapkan Orang islam Karena mengucapkan Itu Dia jadi kafir Kenapa Karena Subhanallah Astagfirullah Mu itu Simbol kamu Merasa besar Kamu Merasa Benar Simbol Bahwa Kamu Merasa Paling Top Dan itu Sombong 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 itu Dosa yang Paling Dibenci oleh Allah Sombong itu Indikasi Kemusyrikan Jadi Jangan Salah Meskipun Tiap hari Subhanallah 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 Atau Tawai Sambil Allahu Akbar Allahu Akbar Iya Jangan salah Katanya Junet Allahu Akbar Itu Kalau diucapkan Orang kafir Dia bisa jadi muslim Tapi ada Kaliannya Diucapkan Seorang muslim Malah kafir Gara-gara Allahu Akbar Itu Itu Kritiknya Junet Maksudnya Apa Allahu Akbar Membawa indikasi Kesombongan Sombong itu Kan berarti Kamu merasa Besar Merasa Bisa Tidak Sadar Bahwa Kebesaran Kebisaanmu Dan Kebenaranmu Itu Dari Allah Bukan Darimu Sendiri Kamu Tidak Punya Daya Apa-apa Kalau Allah Tidak Mengizinkan Ini Yang Orang Sering Salah Faham Orang Beli Pinter Tapi Jangan Merasa Pinter Setiap Orang Yakin Dirinya Benar Tapi Jangan Anggap Kamu Satu-satunya Yang Benar Karena Kamu Bisa Juga Keliru Nah Itu Rumusnya Itu Contoh Dari Junet Dan Puncaknya Itu Semua Al-Huriyah Bebas Kenapa Ada Orang Yang Seperti Dicontoh Tadi Karena Orang-orang Semacam Ini Biasanya Tidak Bebas Ternyata Dia Salat Malam Dia Tahajud Dia Puasa Siangnya Tidak Karena Allah Satu-satunya Dia Pengen Terkenal Pengen Dapat Karumah Dikit Dikit Melakukan Sesuatu Yang Luar Biasa Kayak Para Wali Kalian Biasanya Seneng Gitu Pengen Cita-cita Dati Wali Terus Bisa Baca Artinya Orang Terus Bisa Kan Cita-cita Biasanya Seneng Baca Keramat Keramat Dasyat Luar Biasa Kan Gitu Biasanya Oke Kalau Cita-citamu Kesitu Berarti Belum Hurriah Kamu Belum Bebas Tidak Mungkin Jadi Wali Dengan Itu Khusi Allah Ya Ngerti Meskipun Khusi Allah Sangat Sayang Padamu Meskipun Kayak Gitu Jangan Khawatir Tidak 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 Jadi Kebebasan Itu Makong Meskipun Nanti Di Ibnu Arobi Ada Juga Hal Akhwal Kebebasan Akhwal Hurriah Katanya Ibnu Arobi Sekarang Kita mulai Di Ibnu Arobi Ibnu Arobi Sebelum Merumuskan Kebahagiaan Harus Kita Pahami Pikiran Pikiran Asumsinya Dasarnya Dari Sinilah Nanti Dia Merumuskan Kebebasan Yang Pertama Kategori Manusia Jadi Ibnu Arobi Bikin Kategori Manusia Itu Ada Dua Jenis Ada Insan Kamil Ada Insan Hayawan Insan Kamil Itu Manusia Sempurna Insan Hayawan Itu Manusia Binatang Insan Hayawan Itu Manusia Yang Berfungsi Hanya Pendorong Pendorong Ke Binatangannya Akal Akalnya Tidak Jalan Hati Intuisinya Macet Akal Hanya Dipakai Untuk Kayak Minggu-minggu Kemarin Menjustifikasi Nafsunya Hasratnya Dulu Nafsunya Dulu Baru Akal Dukung Baru Dicarikan Dalil Al-Quran Itu Namanya Insan Hayawan Jadi Pacaran Itu Boleh kok Pak Karena Kan Sebelum Nikah Harus Pacaran Dulu Logikanya Kalau Nggak Kenal Dulu Kan Kita Nggak Bisa Hidup Bersama Itu Dalil Aklinya Pak Aklinya Juga Ada Pak Jadi Itu Kan Pacarannya Duluan Argumennya Belakangan Jadi Dalilnya Untuk Menjustifikasi Hasratmu Ambisimu Nafsunya Itu Namanya Insan Hayawan Meskipun Pakai Quran Meskipun Pakai Dalil Jangan Terlalu Wow Jangan Terlalu Terpesona Dengan Orang Yang Pakai Dalil Coba Kamu Cek Dalil Itu Ada Di Depan Apa Ada Di Belakang Kebanyakan Ada Di Belakang Punya Pandangan Dulu Punya Pendapat Dulu Punya Aliran Dulu Baru Dicarikan Dalilnya Kan Orang Selalu Tanya Pikiranmu Gitu Dalilnya Apa Kebalik Harusnya Dalilnya Gini Harusnya Kita Mikirnya Gimana Kan Gitu Bagi Yang Selalu Pendapat Dulu Baru Dalilnya Nah Itu Kalau Bagi Ibnu Arobi Masih Belum Statusnya Masih Insan Hayawan Yang Nyetri Masih Hawa Nafsu Belum Masuk Ke Insan Yang Kamil Nanti Dulu Saya Ngomong Banyak Sekali Waktu Sesi Awal Ibnu Arobi Tentang Insan Kamil Yang Kedua Ada Kategori Abdur Rob Sama Abdun Nagor Jadi Abdur Rob Itu Yang Nyetir Adalah Kalbunya Yang Bersih Kalau Abdun Nagor Itu Yang Nyetir Adalah Nafsunya Kita Bisa Cek Diri Kita Ini Abdur Rob Apa Abdun Nadur Untuk Bisa Abdur Rob Badan Kita Harus Suci Kalau Dalam Dunia Tasawuf Ada Takholi Setelah Takholi Itu Dibersihkan Dari Yang Jelek Jelek Untuk Bisa Membersihkan Kita Kan Harus Tahu Yang Jelek Itu Apa Dan Dimana Untuk Tahu Ini Kita Butuh Kemampuan Namanya Muhasabah Untuk Bisa Muhasabah Kita Harus Punya Kemampuan Mikir Yang Benar Disitu Filsafat Berguna Jadi Muhasabah Refleksilah Tentang Dirimu Temukan Mana Yang Jelek Terus Bersihkan Itu Namanya Takholi Setelah Itu Isilah Dengan Yang Baik Baik Ini Namanya Tahali Kalau Kamu Sudah Mengisi Dengan Yang Baik Baik Pada Buncaknya Nanti Kamu Akan Mengalami Tajali Tajali Itu Anugrah Allah Ketika Terbuka Semua Rahasia Hidup Itu Tajali Di Sufi Namanya Ma'rifat Oh Ternyata Hidup Itu Cuma Kayak Gini Aja Ternyata Intinya Orang Itu Hanya Ini Saja Itu Namanya Tajali Ini Tidak Bisa Diteorikan Kamu Tidak Bisa Baca Buku Sufi Untuk Ngerti Allah Itu Gimana Hidup Ini Gimana Tidak Bisa Kalau Tajali Itu Pemahaman Langsung Dari Allah Kalau Bahasa Psikologi Namanya Kesadaran Ada Kesadaran Ilahiyah Namanya Tajali Tidak Kesadaran Itu Levelnya Beda Sama Sekedar Pengetahuan Kamu Tau Kalau Bohong Itu Jelek Tapi Sering Tidak Sadar Sehingga Terus Kamu Bohong Kadang Kadang Kalau Terpaksa Itu Namanya Belum Sadar Kamu Sadar Kalau Sholat Malam Itu Baik Tapi Kan Saya Tidak Tau Masih Ada Tidak Disini Yang Rajin Sholat Malam Tau Tapi Kesadarannya Belum Muncul Kenapa Kok Sufi Itu Mau Maunya Ada Yang Semalam Sholat Ratusan Rokaat Puasa Tidak Berhenti Berhenti Uzlah Tidak Selesai Selesai Kok Betah Karena Dasarnya Adalah Kesadaran Tidak Sekedar Pengetahuan Kenapa Kadang Kadang Kalian Sok Sok Tobat Pingin Ibadah Terus Pingin Selamat Malam Pingin Puasa Kadang Kadang Malesnya Luar Biasa Karena Basisnya Belum Kesadaran Belum Tajali Basisnya Baru Pengetahuan Itu bedanya Indonesia Ini Kalau Sekedar Pengetahuan Itu Teori Negara Bagus Sudah Ada Sejak Jaman Bung Karno Dan Kawan Kawan Tapi Kesadaran Baik Kesadaran Pemimpinnya Maupun Kesadaran Yang Dipimpinnya Yang Belum Ada Itu Yang Bikin Kita Susah Jalan Nah Kalau Bisa Taholi Tahali Tajali Kita Bisa Jadi Abdur Rob Hamba Dari Tuhannya Yang Kedua Kalau Tidak Begitu Biasanya Kita Jumat Abdun Nagur Hamba Dari Akalnya Males Sholat Misalnya Biasa Allah Tidak Ribut Kenapa Orang Ribut Kita Males Sholat Itu Abdun Nagur Kamu Cari Alasan Allah Tidak Butuh Sholat Kita Allah Tidak Mahakaya Ngapain Diabut Sholat Kita Itu Abdun Nagur Apa Dilakukan Dulu Dalilnya Belakangan Itu Yang Sering Terjadi Kebanyakan Kita Abdun Nagur Jadi Apa Dulu Dicarikan Alasannya Melakukan Apa Dulu Dicarikan Dasarnya Itu Namanya Abdun Nagur Jadi Seolah Olah Kamu Sendiri Yang Nyetir Hidup Nah Ini Namanya Bukan Abdun Karena Abdun Itu Cirinya Adalah Pasrah Pada Majikannya Makanya Nama Agamanya Itu Islam Berserah Diri Kuncinya Ada Disitu Selama Kamu Masih Merasa Jadi Dalam Ya Kamu Tidak Akan Bisa Jadi Abdun Yang Sejati Kamu Abdun Dari Hawa Nafsumu Sendiri Dari Akal Lemuh Sendiri Itu Asumsi Pertama Jadi Menurut Ibnu Arabi Manusia Itu Ada Insan Kamil Ada Insan Hayawan Perilakunya Ada Yang Melambangkan Hamba Tuhan Abdurrod Ada Yang Melambangkan Hamba Akal Abdun Nantur B Itu Kategori Kategori Manusia Insan Kamil Itu Apa Sih Insan Kamil Itu Kalau Di Ibnu Arobi Kemarin Mungkin Saya Jelasin Ya Dalam Diri Manusia Itu Ada Dua Dimensi Ada Dimensi Kemanusiaan Ada Dimensi Ketuhanan Dimensi Kemanusiaan Itu Dimensi Fisik Kalau Yang Bagian Dalam Bagian Saraf Jantung Bagian Kotot Dan Macem-macem Dimensi Manusiawi Termasuk Hasrat Nafsu Keinginan Dan Macem-macem Ada Dimensi Ketuhanan Dimensi Manusia Namanya Nasud Dimensi Ketuhanan Namanya Lahut Jadi Jangan Salah Wahuliko Adam Wahuliko Adam Ala surati Adam Itu Diciptakan Sesuai Gambarnya Allah Bukan Berarti Allah itu Kayak kita Ini loh ya Ada Hidungnya Ada Mulutnya Ada Rambutnya Enggak Maksudnya Ala surati Gambarnya Itu Gambar Rohaninya Gambar Spiritualitasnya Gambar Mentalnya Manusia Itu Citranya Kayak Allah Citra Kayak Allah Itu Contoh Paling Simple Allah Itu Penyayang Manusia Punya Potensi Menyayangi Allah Itu Penyabar Manusia Punya Potensi Untuk Sabar Allah Itu Maha Teliti Manusia Ada Ada Potensi Gambar Corak Untuk Teliti Jadi Sifat Sifat Allah Di kita Ada Karena Kita Diciptakan Oleh Allah Sesuai Citranya Itu Yang dimaksud Sesuai Gambarnya Allah Jadi Kamu itu Diciptakan Citra Itu kan Kayak Coraknya Corakmu Itu Corak Allah Hanya Saja Wadahnya Wadah Tanah Yang Namanya Adam Banyak Orang Yang Lebih sibuk Dengan Wadahnya Dan Meninggalkan Isinya Insan Kamil Itu Orang Yang Bisa Mengatasi Wadah Kemanusiaannya Dan Lebih Fokus Pada Lahutnya Ketuhanannya Caranya Gimana Taholak Bi Ahlak Gila Itu Yang Dalam Sufi Berahlak Sesuai Ahlaknya Allah Kalau Allah Pemaaf Saya Pemaaf Kalau Allah Penyabar Saya Tak Sabar Kalau Allah Maha Sayang Wadah Apapun Saya Buka Tak Menebarkan Kasih Sayang Kalau Saya Itu Namanya Taholak Bi Ahlak Gila Jadi Bukan Berarti Buang Nasud Tapi Nasud Biar Jalan Sesuai Kebutuhannya Sa'apasnya Hidupnya Fokusnya Ke Lahut Fokusnya Ke Tuhan Fokusnya Ke Allah Jadi hidup itu Prosesnya Hidup ini kan Kalau disufi Rumusannya Inna Lilahi Wa Inna Ilahi Roji Kembalinya Harus Ke Allah Maka Langkahmu Perjalanan Hidupmu Muternya Harus Kembali Ke Allah Allah Jangan Keliru Caranya Ya Tadi Untuk Bisa Kembali Ke Allah Nasud Harus Minggir Karena Nasud Itu Nanti Ilang Jangan Sampai Nasud Yang Memungkin Wujud Bisa Ada Bisa Enggak Menghalangi Yang Wajibul Wujud Yang Ketuhanan Yang Asasi Yang Sejati Nah Manusia Yang Bisa Mengatasi Nasud Dan Mengutamakan Lahutnya Dialah Insan Kamil Manusia Sempurna Manusia Yang Wadahnya Manusia Wadahnya Manusia Tapi Isinya Adalah Tuhan Manusia Inilah Yang Kalau Melihat Allah Yang Melihat Kalau Berjalan Allah Yang Jadi Kakinya Ini Namanya Insan Kamil Ya Kalau Kalau Kita sih Masih panjang Menuju Kesana Yang penting Ngerti Teori Nesee Syukur 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 Sadar Dikit Dikit Jadi Tanpa Harus Mengubah Apa-apa Orientasinya Semua Harus Menuju Allah Belajar Tetap Belajar Yang kuliah Tetap Kuliah Ngaji Tetap Ngaji Tapi Tinggal Digeser Dikit Arah Niatnya Yang Semula Untuk Target Target Sementara Target Target Makhluk Sekarang Targetnya Adalah Target Holding Latihan Karena Kalau Enggak Dilatih Agak Susah Nanti Enggak Usah Nunggu Tua Kalian Kan Biasanya Itu Dipanding Pak Saya Mau Sholat Malam Saya Mau Besok Aja Kalau Tua Sekarang Masih Mudah Masih Tingin Masih Pingin HP Terbaru Masih Pingin Pacar Terbaru Masih Pingin Ya Landing Dululah Pak Besok Tenang Aja Pak Saya Sudah Cita-cita Besok Kalau Tua Mau Jadi Sufi Banyak Kan Yang Kayak Gitu Ya Tapi Kalau Enggak Diawali Sekarang Emangnya Sufi Harus Enggak Mikir Dunia Enggak Dunia Juga Diurusi Tapi Itu Tadi Kiblat Tetap Ilaihi Roji'un Makan Minum Tidur Semuanya Niatnya Dalam rangka Biar kamu Bisa Semakin Dekat Lebih Mendekat Pada Allah Termasuk Ngaji Ini Termasuk Minum Ini Juga Jadi Asumsi Asumsi Pertama Untuk Menuju Kebebasan Adalah Insan Kamil Cirinya Ini Manifestasinya Ciri-ciri Orang Yang Sudah Insan Kamil Yang Pertama Adalah Orang yang tidak takut